Berikut ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita mengubah, memperkecil ukuran gambar. Oke, kita menggunakan utility yang namanya, yang namanya ACDC. ACDC, Photo Manager. Oke, adanya saya simpan foldernya di iklan lain-lain, di menu picture iklan lain-lain. Anda bisa menyimpan gambarnya di mana saja. Nah, yang perlu Anda lihat di sini, view detail. Ukuran foldernya besar-besar ya. Anda lihat berapa mega. Karena ini adalah foto, jadi kalau view, ini gambarnya besar-besar. Nah, kalau gambar besar seperti ini untuk dipasang di website terlalu besar ukurannya, sehingga akan lama tampilnya. Ya, ini contohnya. Jadi, bagaimana caranya memperkecil gambar ini? Ya, oke. Kita pilih dulu selek gambar mana yang akan diperkecil. Ya, atau kita Ctrl A, Select All untuk memilih semua gambar. Ya, atau pilih gambar tertentu saja. Mana yang akan diubah ukuran gambarnya. Kita bisa select all dengan menekan tombol Ctrl A, kemudian menu tools, dan pilih resize image. Ini. Dan kemudian yang penting adalah, kita lihat bagian option ya. Ini, remove and repress original file. Jadi, kalau misalnya kita pilih ini, maka file aslinya akan dihapus. Tapi kalau misalnya kita pilih ini, rename, modify, and place in source folder. Artinya, gambar aslinya akan tetap ada dan dicampur dengan gambar yang sudah diubah ukurannya. Atau dipindahkan ke tempat lain. Ya, misalnya di mana. Oke. Dan misalnya saya pilih yang ini, supaya aslinya tidak terhapus. Yang kedua. Oke. Kemudian kita bisa pilih, misalnya mau size-nya berapa, ukurannya, atau berapa persen dari asli. Contoh, misalnya saya pilih 30%. Maka ini adalah, ukurannya menjadi hanya 30% dari aslinya. Jika sudah siap, tinggal klik start and resize. Sekiranya proses berjalan. Nah, ini memperkecil beberapa gambar ya. Namanya proses tergantung dari ukuran dan banyaknya gambar yang ingin diproses. Oke, selesai. Anda lihat, ini adalah ukuran aslinya. Yang bawah ini adalah ukuran yang sudah diperkecil. Jadi ukurannya jauh lebih kecil. Nah, untuk di website, biasanya ukuran itu kurang lebih di bawah 300 kg. Sudah oke. Sudah cukup bagus. Nah, untuk melihat kualitas gambarnya, kita bisa lihat, misalnya. Ini. Ini adalah gambar-gambarnya. Ini gambar aslinya. Ini sudah resize nih. Lihat nih. Sudah resize ya. Ada tulisan resize yang ada di sini. Sudah resize ya. Jadi resize pun gambarnya masih bisa dilihat dengan baik. Namun, hati-hati, jangan resize terlalu kecil. Dan kemudian, gambar yang sudah kecil ingin diperbesar lagi tidak bisa ya. Artinya, dia akan pecah. Jadi kalau Anda ragu-ragu, sebaiknya Anda pilih supaya aslinya tidak dihapus. Dan Anda baru menghapusnya aslinya kalau memang sudah pasti. Oke, inilah bagaimana caranya untuk melakukan, memperkecil gambar ya. Kemudian SC di sini perlu dilihat, jangan sampai dia update ya. Tools, bagian option. Oke, kemudian pilih general. Kemudian automatic update ini diharap dimatikan. Ini penting. Jangan sampai dia automatically check for program updates ya. Kita nantikan update-nya yang oke. Ya, seperti itu. Itulah pemakaian dari ACDC Photo Manager. Terima kasih.